Seperti inilah kondisi perumahan di Jalan Dinar Indah, Meteseh, Tembalang. Nampak lumpur tebal masih menutupi jalan-jalan dan juga rumah-rumah warga. Warga dan relawan pun disibukan dengan upaya pembersihan lumpur yang berada di rumah-rumah warga. Warga pun hanya dapat pasrah dengan kejadian yang sudah berulang kali tersebut dan berharap segera ada bantuan, utamanya air bersih dan alas tidur bagi mereka. Jadi kejadian itu ya itu selain berhasilan berupa makanan, minuman, dan pakaian latas pakai itu yang tidak kalah pentingnya itu juga kejadian biaya. Anggota Komisi CDPRD Jawa Tengah Agung Budi Maragono yang meninjau lokasi berharap segera ada solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Selain pembuatan tanggul dan normalisasi sungai pengkol, menurutnya perlu dikaji opsi relokasi karena kondisi di perumahan dinar indah berada di cekungan dan perbatasan langsung dengan sungai. Dan memang ada satu juga opsi adalah tentang relokasi. Dan ini sempat dimunculkan. Silahkan pemerintah bisa berembuk dengan warga. Kami berharap ini juga solusi jangka panjang karena melihat dari topografi, kemudian kondisi lingkungan di dekat pinggir sungai langsung ini memang cukup berbahaya. Banjir bandang sendiri terjadi pada Jumat pekan kemarin di mana ketinggian banjir akibat luapan sungai pengkol yang merupakan aliran dari wilayah Ungaran sendiri di perumahan dinar indah hampir mencapai 3 meter dan menenggalamkan rumah-rumah warga dan barang seisinya. Heri Riana, Simpang 5 TV, melaporkan.